bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat Kabupaten Siak dimanapun berada yang saat ini mengikuti webinar seri ketiga di channel Disdikbud Siak Bedelau berjumpa kembali bersama saya Sri Rahay Nisi Grup EJOK di SMP Negeri 1 Tualang apa kabar Bapak Ibu semuanya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat selalu belajar dan berbagi bersama di channel kebanggaan kita ini yaitu Disdikbud Siak Bedelau jangan lupa nantinya like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mengetahui informasi terbaru di channel ini dan tidak lupa pula berikan komentar yang membangun dan nantinya Bapak Ibu izinkan saya menyapa dulu nih Bapak Ibu dari kecamatan di Kabupaten Siak ada dari Bunga Raya ada dari Dayun, Kandis, Kerinci Kanan, Koto Gasip, Lubuk Dalam, Mumpura, Minas, Rusako, Sabaau, Sia, Sengi Apit, Sengi Mandau, dan tentunya Tualang apa kabar Bapak Ibu semua nah pada sesi webinar siang kali ini nantinya saya dan pemateri akan mempresentasikan terlebih dahulu hingga selesai dan jika ada nanti waktu di sisa akhir kita akan tanya jawab dengan pemateri dan silahkan nantinya diketikkan di pertanyaannya di kolom live chat youtube ini dan di akhir sesi nantinya kami minta tolong untuk diisi daftar hadir sekaligus feedback yang linknya akan kami bagikan nanti di kolom live chat nah sesi ini nantinya akan tersimpan di channel Desdik Bud Siak Bedelau sebagai pembelajaran setelah sesi live ini berakhir dan agar lebih banyak orang memanfaatkannya oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi selanjutnya baik Bapak Ibu izinkan kami berdua hari ini nah di hari Jumat ini yaitu Jumat Berbagi kami berikan nama programnya Jumat Berbagi untuk pendidik dan peserta didik nantinya disini tidak terlepas guru atau kepala sekolah atau pengawas nantinya di Jumat Berbagi ini kita sembari menemani istirahat siang Bapak Ibu yang berada dimana saja selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang menjalannya semoga kita semua yang berkumpul disini nantinya diberikan keberkahan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa nah Bapak Ibu guru hebat disini saya sudah ditemani oleh Ibu cantik yaitu Ibu Ida Rianti nah beliau merupakan pendidik dari SMP Negeri 2 Kandis Kabupaten Siak yang nantinya pada siang kali ini Ibu Ida akan berbagi kepada kita terkait apa yaitu terkait apa saja inovasi pembelajaran yang dilakukan khususnya Ibu Ida ini selama pandemi atau masa COVID-19 yang kurang lebih sudah setahun kita jalani Bapak Ibu dan bahkan untuk di Kabupaten Siak sendiri kita sekarang dihadapi dengan zona merah yang saat ini peserta didik sudah diliburkan untuk belajar dari rumah nah sebelum itu sebelum Ibu Ida memaparkan materinya saya akan sapa dulu nih Assalamualaikum Ibu Ida Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Ibu Ida Alhamdulillah sehat Ibu Yayu Alhamdulillah semangat ya Ibu Ida walaupun saat ini Kabupaten Siak siswanya sudah dipulangkan untuk belajar di rumah ya Ibu Ida iya betul oke Ibu Ida nih Ibu Ida kita mau kita mengundang Ibu Ida ke studio di Stigut Siak Bedelau ini mau ngulik-ngulik nih tips Ibu Ida atau inovasi apa sih yang Ibu Ida berikan pada saat pembelajaran di masa pandemi khususnya untuk diri Ibu di sekolah untuk peserta didiknya nah sebelumnya saya akan tanya dulu nih Ibu Ida nah kira-kira apa ya aktivitas Ibu selama tatap muka terbatas selama ini Ibu Ida silakan Ida ya pada saat tatap muka terbatas kita sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak siswa masuk satu minggu tiga kali ya dengan jumlah jam sekitar 30 menit untuk setiap jamnya nah dengan jam tersebut ya kita sebisa mungkin memadatkan materi ya untuk pelaksanaan tatap muka terbatas nah seperti itu nah kemudian untuk kekurangannya ya karena otomatis tidak akan tercapai ya kalau kita ngejar kurikulumnya maka sesekali kita masih melaksanakan pembelajaran daring ya melalui berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan dan bisa dijangkau oleh siswa ya mungkin seperti itu Bu Yayu ya kegiatan kita oke baik ya mungkin untuk Kabupaten Siak memang programnya kita dibuat bergiliran ya Bu Ida dan dibagi siswanya setengah ya Bu Ida ya nah jadi ada tiga kali dalam seminggu nah tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Bu Ida tadi saya dengar Bu Ida masih melakukan pembelajarannya melalui daring ya Bu Ida ya nah untuk mencukupi pertemuan atau lebih bisa bertolaborasi dengan peserta didik begitu ya Bu Ida ya berarti Bu Ida masih melakukan aktivitas pembelajaran daring ya Bu Ida ya masih sekali kita masih terutama untuk mata pelajaran yang lain juga dilaksanakan ya seperti mata pelajaran seni budaya ataupun budaya Melayu siya ya nah itu juga ditunjang dengan kegiatan daring ya dari rumah mesin-mesin oke ya berarti yang sudah kita lakukan sebelumnya itu tidak langsung berhenti karena daring itu merupakan suatu nantinya selain untuk mencapai pembelajaran kita diajarkan juga untuk mengenal kompetensi PIK baik guru maupun peserta didik ya Bu Ida bagaimana cara menggunakan gadget yang baik dan benar untuk pembelajaran bagaimana menggunakan platform-platform pembelajaran dan bagaimana cara menggunakan video virtual video conference nah selanjutnya Bu Ida ini kemarin saya dengar ini Bu Ida kemarin dapat juara tiga untuk lomba video mengajar dan lomba esai juga ini Bu Ida nah dimana dan bagaimana lomba tersebut Bu Ida Ida mau dong berbagi kepada kita semua di sini ya kami sedikit berbagi saja sebenarnya kan kalau masalah prestasi ini banyak sekali guru-guru kita yang punya prestasi lebih mantap dan lebih hebat itu ya Bu Ida nah cuma sedikit yang saya punya ini saya ingin bagikan ya kepada teman-teman kemarin pada tahun 2020 akhir saya mengikuti lomba menulis esai yang diselenggarakan oleh FKIP UNRI ya jurusan sastra Indonesia ya dalam rangka bulan bahasa tahun 2020 yang sekutnya adalah nasional dan walaupun belum maksimal tapi ya cukup memenuhi harapan yaitu dapat harapan tiga kemudian luar biasa itu Bu lanjut Bu ya alhamdulillah ya perlu ditingkatkan lagi Bu ya mantap kemudian di tahun 2021 awal bulan Maret yang lalu belum lama kami coba mengikuti kembali lomba menulis esai yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan bahasa dan sastra Indonesia juga di UNRI yang sekutnya juga nasional alhamdulillah ada sedikit peningkatan saya mendapatkan harapan satu nah ya di momen yang sama ya masih dalam kegiatan praktikum bahasa dan sastra Indonesia nah ada juga cabang lomba video mengajar ya yaitu mengajar melalui video conference aplikasinya bebas kita bisa memilih aplikasi apa saja yang jelas disitu kita mengajar dengan alokasi waktu sekitar 10 menit dengan tujuan pembelajaran itu ditentukan oleh guru mapel masing-masing ya materi pelajarannya bebas nah dalam kegiatan tersebut saya mendapatkan juara tiga Alhamdulillah Alhamdulillah ya Ibu ya nah luar biasa Bu Ida di stop dulu nih Bu Ida di rem dulu ya nah Bapak Ibu yang masih menonton saya di channel disikuti saya berdelau ini sebentar lagi Bu Ida akan menceritakan nih dari hasil yang Bu Ida dapat tadi itu masih segelintir yang kalau saya lihat sebenarnya banyak lagi prestasi Bu Ida yang akan saya sampaikan terkait siang ini oleh karena itu kita undang Bu Ida kesini untuk menceritakan bagaimana inovasi yang sudah Bu Ida lakukan selama pembelajaran jarak-jarak masa pandemi izin Bu Ida sebelum Bu Ida menyampaikan materi saya akan share-in dulu tentang kurikulum VT Bu Ida disini nah Bapak Ibu kita ketahui tadi Bu Ida sudah memberikan klunya sedikit ya Bapak Ibu ya nah oke baik sebentar Bu Ida oke sebentar sebentar ya oke Bapak Ibu tadi Ibu Ida telah memberikan gambaran terkait prestasi yang didapatkan oleh Bu Ida baru hari ini saya akan bacakan sedikit lagi kurikulum VT dari Bu Ida yang telah berhasil menorehkan prestasi disini saya baca Bu Ida adalah seorang guru IPA ya Bu ya mengajar di SMP Negeri 2 Kandis selain ini prestasi yang didapatkan luar biasa yang pertama juara 3 lomba mengajar guru profesional tingkat kebupaten UTGRI tahun 2018 yang kedua ini juara 1 guru berprestasi tingkat kebupaten tahun 2019 nah yang ketiga harapan 3 lomba esai yang seperti setelah dijelaskan sama Bu Ida tadi ini dalam rangka peringatan bulan bahasa harapan 1 lomba menulis esai dalam rangka pratikum bahasa dan sastra nah dan juara 3 lomba video mengajar dalam rangka pratikum bahasa dan sastra juga berikut lagi selain itu prestasi selain prestasi individu sendiri Bu Ida juga membawakan prestasi untuk pembimbingan siswanya disini kita lihat juga Bu Ida pernah membawa siswa membimbing siswa dengan juara umum jumbara juara 1 majalah dinding yang kita lihat juga ada majalah dinding 3 dimensi 2 dimensi wow keren sekali nih Bu Ida rasanya habis nanti waktu kita untuk membacakan prestasi Bu Ida hari ini saya skip saja nah Bapak Ibu silahkan melihat prestasi-prestasi Bu Ida disini jadi bukan saja untuk dia sendiri prestasinya tapi untuk peserta didik untuk pembimbingan juga diraih disini nah ini juga riwayat instruktur yang Bu Ida miliki yaitu sebagai IN nah seperti ini kalau saya lihat ini IN Bu Ida IN guru pembelajaran ini sepertinya kita seleting nih Bu Ida saya juga IN pembelajaran untuk PJUK tahun 2016 masa Pak Anies Baswedan ya Bu Ida ya nah oke betul sekali dan Ika dan ini juga instruktur untuk Ternatofa Nation untuk pembelajaran aktif dan juga Bu Ida juga lalu lalang di channel disidikbud siap berdelau kita ini dalam rangka memberikan materi pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik selama masa pandemi ini nah disini tidak menutup kemungkinan kita karena kebupaten siap sudah belajar dari rumah bisa saja nanti Bu Ida kita undang kembali untuk menjadi pemateri di live streaming siap ya Bu Ida ya Insya Allah tentunya akan dibersamai oleh guru-guru hebat yang lainnya oke baik nah ini hasil produk yang Bu Ida hasilkan itu berupa artikel disini ada dengan judul yang guru sebagai pelopor budaya membaca ada lagi dengan menggiat budaya literasi di SMP2 Kandis ini luar biasa Bu Ida menyajikan pembelajaran secara jauh secara inovatif di masa pandemi dan peran anggota PMR dan buku sudah terbit ini inovasi pembelajaran abad 21 ayo segera dapatkan oleh Bu Ida Rianti dari SMP Negeri Dua Kandis oke baik Bu Ida mungkin itu sedikit yang saya bacakan mungkin saya rasa lebih banyak lagi Bu Ida punya segudang prestasi tapi walaupun begitu kita diikat oleh waktu silahkan Bu Ida untuk memaparkan materinya kepada kita bersama dan berbagi silahkan Bu Ida baik saya akan mulai share screen kepada Bapak Ibu Guru Hebat di Kabupaten Siak dan sekitarnya bahwasannya apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai sebuah stimulus bagi kita untuk maju bersama bukan bermaksud untuk menggurui ataupun melebih yang lain karena saya yakin di Kabupaten Siak dan sekitarnya ini banyak sekali Bapak Ibu Guru Hebat yang jauh lebih tinggi prestasinya dan karyanya dibandingkan saya jadi saya saya sangat berharap nanti untuk seri berikutnya Bu Yayu akan menggandeng ya guru-guru hebat lainnya di Kabupaten Siak ini untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan ya oke siap insyaallah Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini saya akan menampilkan berkaitan dengan esai yang saya tulis pada kegiatan bulan bahasa di bulan November 2020 yang lalu saya menuliskan ya sebuah judul yaitu tentang menyajikan pembelajaran jarak jauh secara inovatif ya di masa pandemi COVID-19 nah sebelumnya ini hanya sekedar prasarat konsep saja ya insyaallah kita sudah tahu semuanya ya dan dalam kegiatan NGMP yang dilaksanakan oleh Distribut Kabupaten Siak juga pernah disampaikan ya bahwasannya pembelajaran kita bisa dilaksanakan secara luring maupun daring ya mengapa karena ada siswa kita yang tidak memiliki fasilitas seperti gadget gawai ya atau komputer dan mungkin ketika mereka punya mereka tidak sanggup untuk membeli data paketnya nah sehingga pembelajaran luring ini tetap kita laksanakan untuk beberapa siswa yang sudah kita data sebelumnya nah lalu apa saja yang akan kita perhatikan di dalam pembelajaran luring jarak jauh nah yang pertama ketika kita memberikan ringkasan materi atau mungkin kita menyebutnya modul ada juga mungkin skokan yang namanya LKPD lembar kerja peserta didik nah disana sebaiknya ya sebaiknya yang kita tampilkan untuk siswa kita yang belajar secara luring ini janganlah jauh berbeda dengan siswa kita yang belajar secara daring ya karena mereka juga mempunyai hak yang sama ya untuk mendapatkan materi yang senilai ataupun setara nah lalu apa yang harus kita persiapkan di dalam LKPD atau modul tersebut ya mungkin kalau kita sebut lebih lengkap itu modul ya karena biasanya di dalam juga ada di dalam modul tersebut ada pedoman untuk melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran dari rumah nah yang pertama adalah ringkasan materi walaupun sedikit ya namanya ringkasan ya tentunya kita tetap harus mencantumkan ya di dalam panduan LKPD kita tersebut ringkasan materi sesuai tema yang kita angkat pada saat itu nah setara dengan yang belajar secara daring ringkasan materi ini tidak perlu banyak karena kalau terlalu banyak siswa tidak kreatif nah tetapi jika tidak ada ringkasan materi siswa juga tidak berdaya mereka tidak tahu poin-poin materi yang akan berdaya sehingga kita perlu mencantumkan ringkasan materi ini ya singkat pada jelas kemudian kita beri keterangan di sana untuk lebih jelasnya ananda pelajari halaman sekian rujuklah halaman yang digunakan siswa yaitu pada buku siswa nah itu yang pertama yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kemudian yang kedua di dalam LKPD tersebut sebaiknya ya ada aktivitas yang menantang tentunya ini sesuai dengan KD ataupun indikator pembelajaran yang akan kita capai nah misalkan ya kalau untuk pembelajaran IPA kita beri mereka aktivitas ya contoh untuk materi pengukuran nah kita beri mereka kegiatan sederhana yang alat ukurnya ada di sekeliling mereka seperti mistar ataupun prolmeter ya nah kita beri mereka aktivitas mengukur peralatan yang ada di sekeliling mereka itu contoh ya untuk materi pengukuran ataupun kegiatan yang lain ya materi pembelajaran yang lain kita sesuaikan yang aktivitasnya itu kita modifikasi sendiri kita buat sebisa mungkin bisa dilaksanakan oleh peserta didik di rumah dengan perlengkapan yang sederhana misalkan untuk belajar tekanan kita bisa menggunakan plastisin dan uang logam ya untuk hukum Archimedes kita juga bisa menggunakan Bapak Ibu sekalian tentunya sudah punya banyak inovasi ataupun antisipasi pembelajaran yang menggunakan peralatan seadanya di sekeliling kita nah kemudian yang ketiga di dalam LKPD tersebut jika itu materinya adalah tentang perhitungan ya fisika ataupun matematika atau mungkin pelajaran lain yang melibatkan soal hitungan nah atau mungkin klasifikasi misalkan klasifikasi makhluk hidup kita punya materi untuk menentukan kunci dikotomi ya nah itu kita perlu berikan contoh nah contoh itu sangat diperlukan oleh siswa kita ya untuk melihat sejauh mana cara menentukan persoalan dalam bentuk hitungan itu tadi nah contoh kemudian disertai dengan latihan soal nah kemudian untuk lebih memberi semangat kepada siswa harus dibuat menarik ya menarik dalam arti untuk tingkat SMP sekolah menengah ataupun sekolah dasar apalagi nah itu gambar-gambar ya simbol-simbol itu sangat diperlukan supaya siswa kita termotivasi di dalam belajar tersebut nah itu untuk pembelajaran luring kurang lebih seperti itu ya insyaallah bapak ibu bisa mengembang hal-hal lain yang kita temui di lapangan nah selanjutnya pada pembelajaran daring ya daring ini dibedakan menjadi dua ada unsinkronus dan sinkronus nah yang pertama unsinkronus guru dan siswa ini masuk dalam suatu aplikasi penyakit ya guru mengirimkan LKPD materi penugasan ataupun kuis bisa melalui aplikasi yang kami buat di sini ini hanya beberapa ya masih banyak lagi yang lain ya kalau saya buat tidak muat nanti layar monitor kita ya bisa melalui aplikasi rumah belajar ya kalau ini ya yuk nanti pakarnya kemudian lewat Google Classroom dan kita bisa menggunakan akun G Suite kita ya akun belajar ID nah nanti juga ini ranahnya bu Yayuk yang akan menjelaskan di lain kesempatan secara rinci kemudian juga ada Microsoft Teams ya yang merupakan produk dari Microsoft 365 itu juga bisa digunakan kemudian bahkan kita bisa menggunakan yang sederhana dengan WhatsApp Group nah dan Telegram pun bisa kita gunakan untuk media pembelajaran serta YouTube ya ketika kita mempunyai video pembelajaran untuk siswa kita kita upload melalui YouTube dan siswa kita kirim linknya nah kegiatan yang seperti ini yang mana tidak ada tatap muka secara langsung antara siswa dan guru ya ini disebut dengan unsinkronus nah pada kegiatan ini karena interaksi antara siswa dan guru mungkin tidak langsung balas-membalas ya misal malam guru mengirimkan tugas paginya siswa baru membuka ya karena bisa mereka buka dimanapun dan kapanpun nah maka petunjuk ataupun urayan dari tugas tersebut harus benar-benar rinci ya karena untuk bertanya ya siswa tersebut itu harus menunggu jawaban dari guru ya bisa jadi mungkin guru tidak membaca lagi pertanyaan dari siswa tersebut atau ketika iya seperti ini sekarang diulihkan dengan terhinci baik nah selanjutnya pembelajaran dari ini juga dilaksanakan secara sinkronus yaitu guru dan siswa masuk pada suatu aplikasi pembelajaran ya atau suatu platform nah ada kegiatan tatap muka antara siswa dan guru secara langsung nah ini jenisnya sangat banyak kita juga bisa guna aplikasi yang atas tadi ya nah rumah belajar juga punya mereka wadah untuk melakukan ada meeting di Microsoft team dan juga ada aplikasi yang memang khusus untuk video conference yaitu zoom nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan pembelajaran daring sinkronus atau ketika kita melaksanakan video conference nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut mungkin lebih rinci yaitu tentang pembelajaran melalui video conference agar berlangsung secara menarik dan tidak membosankan oke nah yang pertama tentunya yang kita lakukan adalah menentukan tema dan tujuan pembelajaran nah tema ini kita pilih apalagi kalau kita dalam tatap muka terbatas kita pilih tema-tema yang memang kita bisa laksanakan melalui video conference sementara untuk materi-materi tertentu yang menuntut untuk adanya tatap muka kita lakukan dalam tatap muka terbatas nah temanya kita sesuaikan dan tujuan pembelajarannya kita pilih sesuaikan dengan alokasi waktu nah ini sedikit berbagi ketika kami mengikuti perlombaan video mengajar nah ini waktu yang ditentukan hanya 10 menit hanya 10 menit sehingga dengan waktu 10 menit itu kita tidak bisa memaksakan seluruh tujuan pembelajaran di dalam satu KD tentunya kita memilih sesuai dengan alokasi waktu 10 menit tersebut nah sedangkan untuk jadwal pembelajaran kita di sekolah apabila sudah dijadwalkan biasanya untuk satu jam pelajaran 30 menit tentu kita sesuaikan untuk jadwal video conference tersebut dan apabila terlalu panjang pun siswa juga akan bosan dan tentunya juga paketnya akan boros nah sesuaikan dengan alokasi waktu kemudian yang kedua adalah pilih materi prioritas nah materi prioritas yang memang kita perlu konferenkan dengan siswa karena materi tertentu mungkin siswa bisa belajar sendiri dari rumah kita tuntun dengan LKPD nah yang kita lakukan pada video conference itu materi-materi yang siswa perlu dituntun untuk mengerjakan ya misalkan ya kalau IPA untuk materi kalor ya untuk penghitungan besarnya kalor yang diperlukan pada suatu pemanasan zat cair ya atau mungkin pada materi suhu mengubah skala termometer celsius menjadi reamur dan selanjutnya nah itu siswa perlu dituntun langkah-langkah di dalam menghitungnya nah itu pengalaman yang saya lakukan bersama peserta didik saya mereka minta ya mereka minta ada video conference itu untuk soal-soal yang hitungan nah sehingga soal-soal seperti itu menjadi prioritas ya kemudian yang ketiga ya kita tidak perlu mentarjet terlalu banyak karena ketika banyak pun siswa juga tidak akan maksimal di dalam menyerap materi tersebut ya maka slide kita pun tidak terlalu banyak ya yang penting-penting saja ya materinya sedikit tetapi fokus baik kita lanjut bu ya yuk silahkan Wida iya nah kemudian setelah kita menentukan tadi tema dan tujuan ya maka yang tidak kalah pentingnya bagi kita sebelum memulai pembelajaran tersebut adalah persiapannya ya yang sering kita sebut dengan istilah apersepsi nah apa yang kita lakukan di sana tentu yang pertama kita persiapkan kondisi peserta didik nah biasanya kalau pada video conference peserta didik nah itu belum seluruhnya memegang etika ataupun mungkin tata cara di dalam video conference ini harus kita ingatkan misalkan pada saat mereka belum berbicara ya kita anjurkan untuk menutup mic-nya supaya tidak mengganggu yang lain kemudian ya kita kondisikan sebelum video conference kita sampaikan ya agar mereka duduk tenang ya tidak berada di tempat-tempat keramaian yang bisa mengundang suara yang tidak diinginkan ya ini kita kondisikan peserta didik kita ya supaya mereka maksimal di dalam menyerap materi pembelajaran kemudian yang kedua hubungkan dengan konsep sebelumnya nah ini sangat penting kita ketika menyampaikan materi bagaimana di kelas begitu juga di video conference ya tidak serta-merta tune the point ya tetapi kita ungkap dulu kemampuan peserta didik yang sudah ada yang sudah kita kuasai sebelumnya mereka belajar tentang apa kita tanyai mereka ya bisa kita florkan siapa yang mau menjawab atau kalau mereka tidak ada yang menjawab kita tunjuk bernama ya kepada siswa kita tersebut ya bisa kita panggil satu persatu siapa yang akan menjawab sehingga mereka ingat oh sebelumnya kita belajar ini loh nah sehingga ketika kita mau menghubungkan ke materi yang akan kita sampaikan hari itu ya mereka sudah siap ya sudah nyambung nah kemudian langkah yang ketiga yang harus kita lakukan nah lakukan secara bervariasi di dalam membawakan apersepsi ini ya misalkan ya kita bisa melakukan quiz ya sebelum memulai quiz ringan saja tidak perlu banyak-banyak bisa dua soal tiga soal atau lima soal tetapi yang ringkas dan kita pertimbangkan waktu kemudian bisa juga kalau tidak quiz mana tahu kita ribet dengan quiz atau tidak sempat mempersiapkannya kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa kita di dalam memberikan apersepsi tersebut nah cara lainnya adalah dengan menampilkan gambar gambar yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya nah ini menjadi pengingat bagi siswa kita baik langkah selanjutnya ya nah setelah apersepsi ya tentunya kita melakukan motivasi yang menarik dan menantang untuk siswa kita nah motivasi ini sifatnya adalah sebagai stimulus ataupun rangsangan ya supaya siswa kita bersemangat untuk mempelajari materi hari itu nah apa isi motivasi tersebut yang pertama stimulus dengan gambar ataupun simbol atau video yang itu mengarah ke materi nah ini sudah mulai mengarah ke materi yang akan kita bawakan ya tetapi hanya cuplikan saja cuplikan sedikit saja untuk memotivasi kemudian yang kedua berikan dalam bentuk pertanyaan nah jangan kita suapi peserta didik kita langsung dengan materi pembelajaran tapi kita munculkan dalam bentuk suatu permasalahan atau suatu pertanyaan supaya mereka ada proses berfikir nah kemudian pertanyaan tersebut itu kita hubungkan dengan lingkungan peserta didik baik itu lingkungan alam ataupun lingkungan sosial sesuai dengan mata pelajaran kita dan konteks pembelajaran hari itu nah ini tipsnya di dalam memberikan motivasi nah dengan demikian insyaallah harapannya peserta didik kita termotivasi dan mereka merasa tertantang dengan permasalahan yang kita sajikan apalagi kalau gambarnya menarik tidak bisa dipungkiri siswa SMP ini masih suka dengan yang gambar-gambar terbukti ketika dalam program halo Bu Ida izin sebentar Bu Ida ya slide-nya belum jalan slide-nya masih apersepsi oh ya kalau di tampilan kami sudah motivasi nah coba dibuka yang google slide yang tadi Bu Ida coba nanti ini kita end dulu ya ya baik Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang lagi setia di channel Bisikbud siap berdalau terima kasih atas kehadirannya silahkan ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar live chat nantinya saya akan bantu untuk menyampaikan terkait materi ini kepada materi kita itu Ibu Ida Irianti akan Bapak-Ibu link absen akan kami bagikan nantinya di akhir sesi nanti silahkan nanti Bapak-Ibu isi link absennya dan mohon minta feedback atas kegiatan program kita Jumat berbagi oke sudah bisa dilanjutkan Bu Ida baik sudah nampak tapi masih proses ini masih yang pertama masih belum bisa dipresen masih proses buka slide-nya coba Ibu stop screen dulu di stop dulu nanti diulangi kembali buka yang slide kayaknya ini treble karena jaringan coba di stop dulu bu langsung ke google slide oke ya masuk motivasi oke udah muncul ini yang yang pertama apa yang yang baru yang google slide ini ini masih yang dpt oke ini google slide sudah terbuka ibu lanjut ibu yang materi slide tentang iya boleh boleh ke slide nomor 7 tentang motivasi lanjutkan ibu baik ya nah sambil menunggu ini masih loading di dalam kegiatan motivasi peserta didik tersebut kita bisa melakukan banyak kegiatan yang jelas dia singkat saja tetapi bisa memancing dan menstimulus peserta didik kita untuk tertarik dengan apa yang akan kita pelajari nah kemudian di dalam motivasi tersebut itu akan berkesan apabila kita hubungkan dengan kondisi real yang ada di lapangan ataupun sesuai dengan lingkungan peserta didik masih wadung ya bu oke atau saya yang share screen ibu boleh ya saya share screen aja ibu stop dulu ya ya halo ya pak ibu stop dulu biar saya aja dari sini boleh boleh ini masih ibu stop dulu oke bentar bapak ibu karena kita ya karena kita berada di apa ya sebentar ibu oke kelihatan ya ibu ya oke silahkan ibu ida silahkan membaca slide dari yang saya tampilkan ibu ida stop saja oke oke kita lanjutkan bapak ibu sekalian ya mohon maaf mungkin inilah salah satu kendala kita ya di dalam pembelajaran dari ini yang tidak menutup kemungkinan kita juga mengalami ini dengan siswa kita baik tadi karena tidak nampak slide-nya sedikit kami ulang ya di dalam memberikan motivasi kepada peserta didik ya supaya menarik dan menantang maka kita tampilkan gambar-gambar atau video jika memungkinkan atau simbol-simbol ya bisa diberikan dalam bentuk pertanyaan dan berhubungan dengan kondisi real yang ada di lingkungan peserta didik baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan alam sesuai dengan materi yang kita bawa ya selanjutnya bu yu yu ketika motivasi ini sudah kita berikan ya kita bisa melanjutkan ya dengan materi ya materi yang menarik ya maaf ini mungkin ada sedikit kesalahan pemuatan judul ya materi ya materi yang menarik dan menantang juga nah apa yang kita tampilkan pada materi inti atau materi pokok ya dari pembelajaran tersebut itu tidak mesti dalam baik-baik ataupun dalam urayan kalimat yang panjang karena itu akan membuat siswa kita menjadi bosan dan malas membaca apalagi ketika ditampilkan pada layar handphone itu layarnya kecil dan tulisannya juga kecil nah sehingga disini kita menyampaikan ya setiap materi itu sebaiknya kita berikan gambar juga ya ataupun simbol atau bisa dalam bentuk flowchart diagram alir jika itu menyatakan suatu proses nah ataupun animasi yang relevan ya ini sangat penting karena gambar ini lebih mudah untuk diingat oleh peserta didik daripada tulisan ini tidak bisa dipungkiri ya nah ini sifatnya membantu ya membantu untuk memberikan ilustrasi terhadap materi pokok yang kita jelaskan kepada peserta didik nah kemudian yang kedua sama hanya dengan motivasi tadi jangan kita suapi peserta didik kita secara langsung dengan materi yang kita sampaikan jangan ya jangan langsung kita sampaikan pemanasan global adalah ini ini ya tidak ya tetapi kita ajukan pertanyaan dulu karena kita yakin mereka punya pengetahuan awal ya tentang materi apa yang mereka pelajari bahkan tidak menutup kemungkinan mereka sudah belajar atau sudah menggali informasi dari gadget masing-masing atau dari buku bacaan mereka sehingga perlu kita ajukan suatu pertanyaan interaktif kepada peserta didik nah kita beri mereka kesempatan untuk menjawab pertanyaan kita tidak perlu kita salahkan walaupun memang salah kita terima saja ya apa yang mereka sampaikan kemudian kita tanya lagi mungkin sekitar dua atau tiga peserta didik sehingga kita dapatkan jawaban yang mendekati benar atau mungkin malah memang benar nah setelah proses itu kita lalui maka barulah kita munculkan pokok-pokok materi ya yang sebenarnya atau istilahnya adalah konfirmasi ya kita sampaikan pokok-pokok materinya itu secara singkat dan jelas ya kecuali mungkin kalau pelajaran bahasa Indonesia yang disana ada teks mau tidak mau memang panjang lebar ya nah tetapi teks tersebut kita tampilkan dengan huruf yang cukup terbaca oleh peserta didik ya ukurannya cukup besar gitu setidaknya kalau kita buat di powerpoint itu sekitar 20 ya fontnya itu 20 font size-nya kalau kita ternyata dengan menggunakan huruf yang font size-nya lebih kecil maka kita zoom-kan supaya peserta didik itu dapat membaca dengan jelas nah ini diantaranya pokok-pokok materi yang kita sampaikan pada peserta didik tadi kita gunakan diagram alir atau gambar kemudian kita pancing dulu dengan pertanyaan baru kita sampaikan yang benarnya seperti apa nah sehingga peserta didik itu ada proses berpikir ya nah selanjutnya Bu Yayu materi yang menarik ya tentunya harus kita ikuti juga dengan proses selanjutnya ya supaya berkesan di hati peserta didik ya apa itu ya setelah kita memberikan materi tentunya kita ada yang namanya sistem evaluasi ya nah di dalam evaluasi tersebut ya mestinya kita kembangkan ya kita kembangkan ya selama ini kita menilai dirilah apa yang kita lakukan ketika melakukan evaluasi ada peserta didik apakah hanya kita berikan pertanyaan esai saja ya karena membuat pertanyaan esai itu memang mudah ya kita tinggal ketik saja nah sehingga tapi nanti kita kesulitan dalam koreksinya nah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya simple membuatnya tapi susah koreksinya tetapi itu juga diperlukan memang tidak bisa dipungkiri untuk soal-soal tertentu ya nah lalu apa soal-soal ataupun jenis-jenis evaluasi yang bisa kita kembangkan sangat banyak Bapak Ibu sekalian kalau kita mau belajar dan mengikuti perkembangan ya diantaranya yang sering kita gunakan adalah Google Form atau Office Form ya nah Google Form itu produknya Google kalau Office Form ini produknya Office 365 sama ya diantara keduanya ini sama kita membuat soal secara online ya bisa dalam bentuk pilihan ganda maupun dalam bentuk isian terbatas dan urayan yang jawaban mereka nanti secara otomatis akan masuk ke akun kita akun yang kita gunakan di dalam membuat Google Form tersebut ini juga perlu kita pelajari dan kita sebagai seorang guru juga harus punya keterampilan untuk membuat ini dan kemarin Bu Yayo juga melatihkan ya Bu dalam sosialisasi akun G Suite ya nah disana kita diajarkan membuat soal menggunakan Google Form nah ini juga sangat penting nah ini yang kita gunakan saat ini mungkin masih yang sederhana ya karena ternyata kalau kita kembangkan lagi Google Form ini ada yang namanya tambahan disana pengaya atau add-on ya pengaya nah itu bisa diterapkan ya pakai waktu atau timer bisa disana kita selipkan tanda tangan bisa juga kita menggunakan proktor ya auto-proktor nah apa itu auto-proktor yaitu ujian dimana yang ketika siswa mengerjakan di depan laptop ataupun komputer mereka itu kamera akan merekam aktivitas mereka secara langsung jadi nampak mereka bergerak ke arah mana ya sedang ngapain bicara dengan siapa mereka misalkan bertanya oke Google nah itu akan terekam nah kemudian juga ketika mereka membuka tab Google mereka nyontek dari Google nah itu terekam di layarnya apa aktivitas layar mereka dalam ujian tersebut nah ini satu hal lagi yang perlu kita kembangkan mungkin ya nah saya juga belum paham betul ya tetapi ini bisa kita jadikan alternatif untuk mendeteksi kejujuran siswa di dalam mengerjakan ujian dari rumah nah yang kedua ada aplikasi yang kemarin kami baru belajar ya mungkin Bapak Ibu Guru sekalian ada yang sudah lebih lama belajar tapi saya belum lama ya baru bulan dua kemarin yaitu TTS teka-teki silang ya tetapi bisa kita kirim secara online dan siswa mengerjakan langsung disitu nah ini programnya adalah Eclipse Crossword ya ini bisa kita cari kita download melalui Chrome ya kita ketik Eclipse Crossword nanti akan muncul nah disitu ada akan ada fitur pemilihan untuk download setelah download kita ikuti disitu ada tutorial singkatnya ya bagaimana cara kita membuat teka-teki silang nah ini akan memancing siswa menstimulus siswa di dalam mengikuti evaluasi pembelajaran yang menarik sehingga mereka tidak bosan ya ABC lagi ABC lagi tidak tetapi mereka bisa memainkan kata ya di dalam teka-teki silang tersebut sambil belajar materi kita ya nah ada disana ada juga ya materinya ada menurun mendatar nah itu bisa kita kembali nah selanjutnya yang Bapak Ibu sekalian sudah akrab ada kahut ya di MGMP Ryan 3 kemarin juga sudah disampaikan oleh master trainer kita ya ada kahut puisis kemudian Geniale kalau Geniale sering disampaikan oleh Bapak Sasmoyo ya nah ini juga sangat menarik apalagi di Geniale itu banyak sekali model-model evaluasi pembelajaran yang bentuknya misi ya ataupun mungkin misteri kemudian puzzle ya menjodohkan dan sebagainya nah ini perlu kita tahu ya Bapak Ibu walaupun mungkin sedikit tapi kita wajib tahu ya karena itulah perkembangan yang ada nah kemudian kita juga bisa gunakan live worksheet ya LKPD online atau live worksheet nah ini penggunaannya lebih luas ya lebih leluasa bisa dalam bentuk soal pilihan ganda bisa dalam bentuk soal isai bisa dalam bentuk listening ya untuk bahasa kemudian bisa untuk urayan bebas nah bagi Bapak Ibu yang mengirimkan LKPD praktikum kepada siswa apalagi kita guru IPA ya ketika menyuruh siswa untuk praktek di rumah maka bisa kita kirim ya itu dalam untuk live worksheet yang mana hasil pengamatan mereka itu bisa mereka laporkan dalam live worksheet tersebut karena bisa diketik secara langsung di situ kemudian dikirimkan ke akun yang kita gunakan dalam membuat live worksheet tersebut sehingga kita bisa menilainya ya melalui inbox yang masuk ke email kita nah ini contoh-contoh perkembangan yang mesti kita ikuti ya jenis-jenis evaluasi ini kita variasikan sesuai dengan karakteristik materi pembelajarannya sesuai dengan karakteristik pokok bahasanya atau kadenya nah ini kita sesuaikan memang mungkin ada penilaian yang berbeda dari beberapa ahli ya misalkan ya seperti kahut kuisis itu di sana ada parameter waktu ya yang lebih cepat mereka dapat nilai lebih tinggi sedangkan kalau kita di dalam memberikan penilaian ulangan di kelas itu tidak seperti itu nah ini tidak masalah jika ini kita gunakan hanya sebagai sebuah kuis sebagai motivasi ya nah tentunya kita tetap mempertimbangkan jika siswa sudah menjawab dengan benar meskipun mereka lambat tetap kita kasih nilai maksimal nah mungkin seperti itu ya di dalam mengembangkan evaluasi kita oke gue yuk mungkin sudah sampai di akhir sesi kita ya ya silahkan ya silahkan silahkan terakhir menutup iya oke oke kita berikan reward kepada Uri Ida untuk bagian tertutup di dalam video conference kita iya nah jangan lupa ketika kita mengakhiri video conference kita dengan siswa beri apresiasi atau reward ya baik itu sekedar memberikan tepuk tangan ya applause atau mungkin nanti kalau jumpa ibu ya akan ibu beri bintang kalau SMP mungkin enggak laku-laku ya bu ya bintang ya mungkin pena paling enggak iya iya kemudian agenda kan pertemuan selanjutnya ya siswa akan bersemangat untuk mengikutinya dan jangan lupa sampaikan tema yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya tema apa yang akan kita pelajari selanjutnya perlu kita sampaikan agar mereka belajar terlebih dahulu sehingga nyambung dengan materi yang kita sampaikan tersebut ya mungkin itu saja kurang lebihnya maaf terima kasih ibu Yayuk oke baik terima kasih ibu Ida nah ibu Ida terima kasih sudah menyampaikan materinya di satu jam kita berbagi ini ibu Ida nah luar biasa sekali ini penjelasan dari ibu Ida tidak salah ibu Ida sebagai instruktur nasional menyampaikan secara gomblang dan luas disini ibu Ida salut saya ibu Ida oke mantap oh iya ibu Ida ini ada pesan dari kepala sekolah kita wah luar biasa nih ibu Ida dari ibu Marlinda Rosa dari SMP Negeri Tiga Siak Riau nah materi PPT-nya nanti bisa di-share ya ibu Ida ya mohon izin ibu Ida untuk di-share PPT-nya agar bisa untuk pembelajaran guru-guru untuk mempersiapkan dan merancang pembelajaran jalan-jalan terima kasih ibu Marlinda Rosa di belakang sudah memonitor kami ini termasuk salah satu kepala sekolah kami yang saat ini mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak kalau tidak salah sukses untuk ibu Marlinda Rosa baik bapak ibu dimanapun berada yang masih setia dalam channel ini silahkan yang mau bertanya kepada ibu Ida silahkan kami tunggu pertanyaannya disini sambil kami nanti mengirimkan link absen dan link materi yang barusan ibu Ida berikan kepada kita semua sebelumnya ini sambil menunggu pertanyaan nih ibu Ida saya mau bertanya nih ibu Ida sambil pertanyaan dari bapak ibu kalau bapak ibu guru tidak ada yang bertanya mungkin saya dulu yang bertanya oke nah Bu Ida bagaimana cara Bu Ida memanajemen kelasnya pada saat pembelajaran daring apakah ada mengalami kendala dan kalau ada kendala bagaimana solusinya bagaimana cara memanajemennya silahkan Bu Ida baik kendala tentunya ada di dalam pembelajaran daring tersebut apalagi siswa kita beragam ya nah apa kendalanya ya terkadang mereka sambil mondar-mandir ya nah kemudian pada saat belajar ada orang lain ya adiknya atau mungkin kakaknya yang ikut nimbrum di situ dengan suara-suara yang tidak kita inginkan gitu ya nah kadang mereka mematikan videonya sehingga tidak terdeteksi ya apakah mereka ada di depan layar atau tidak nah ini contoh pengendalian kelas atau manajemen kelas yang harus kita pegang ya ketika kita sedang apa namanya video conference itu sesekali panggil jadi jangan didiamkan saja di setiap pergantian pokok-pokok materi kita panggil giliran ya misalkan si Hanil ada enggak mana Hanil dia akan jawab iya bu gitu kemudian ganti lagi nanti pada pokok materi sekitar perjenjang sekian menit ya itu kita panggil lagi murid kita yang lain nah apalagi yang mati videonya nah itu kita cek ya kita panggil nah masih ada enggak suaranya di situ ya kalau perlu bisa dihidupkan videonya seperti itu nah kita pancing dengan panggilan-panggilan dan bisa kita lontarkan pertanyaan kepada yang siswa yang videonya mati tersebut nah supaya mereka cepat merespon nah apabila mereka dalam aktivitas yang lain akan segera kembali ketika namanya dipanggil mungkin itu salah satu contoh ya manajemen kelas di dalam pembelajaran video conference ya kita tidak tidak melaju begitu saja tetapi kita beri jeda di antara waktu conference tersebut untuk memanggil siswa kita nah dan jika waktu video conference-nya itu agak panjang nah bisa kita kasih icebreaking ya jika waktunya panjang tapi kalau hanya 10 menit untuk durasi kita mengikuti kegiatan lomba mungkin tidak terlalu perlu ya tapi untuk video conference pembelajaran reguler yang waktunya paling tidak ada 40 menit atau bahkan satu jam nah itu perlu kita free icebreaking kepada siswa kita ya mungkin itu Bu Yayit tips di dalam manajemen kelas oke oke baik terima kasih Bu Ida nah Bu Ida ada lagi nih Bu Ida ini kan mengampu mata pelajaran IPA dan kita tahu IPA itu ada praktikum dan praktik ya Bu Ida ya nah disini bagaimana caranya Bu Ida kita mengontrol atau memantau kegiatan praktikum mereka selama mandiri di rumah nantinya Bu Ida apalagi sekarang kan kita tidak masuk kelas lagi ya Bu Ida ya kita kembali belajar dari rumah nah bagaimana Bu Ida baik nah nah di dalam kegiatan praktikum ya satu hal yang harus kita lakukan adalah merencanakan praktikumnya itu apa ya nah alat dan bahannya itu harus kita sesuaikan betul dengan alat bahan yang bisa peserta didik dapatkan di rumah ingat Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita praktikum itu tidak harus yang mahal tidak harus yang alat-alatnya itu adalah alat labor tidak nah itu harus kita hilangkan pola pikir itu bahkan dengan peralatan sederhana kita bisa menganjurkan siswa kita untuk praktikum nah yang jelas pertama kali kita harus rumuskan betul di dalam LKPD ya secara rinci langkah-langkah yang akan mereka tempuh di dalam kegiatan praktikum tersebut itu dari segi perencanaannya kemudian dan untuk pelaksanaannya kita pantau peserta didik kita kalau pengalaman saya adalah melalui grup WhatsApp nah selain classroom saya punya grup WhatsApp untuk pembelajaran daring KIPA nah karena itu lebih mudah diakses oleh peserta didik dimanapun ya mereka sangat akrab dengan grup WhatsApp nah dari situ saya pantau bagaimana nak kegiatan prakteknya bahkan terkadang mereka yang menghubungi saya terlebih dahulu untuk praktikum ini ya tumbuhannya boleh apa saja nah itu mereka muncul pertanyaan nah kita pantau melalui grup WhatsApp ya ataupun mungkin melalui classroom pun kita bisa ya memantau pertanyaan siswa ya kita harus sering ngecek ya ke classroom tersebut tetapi yang paling mudah di dalam memantau adalah melalui kegiatan grup WhatsApp tersebut kemudian kita minta peserta didik kita untuk memfoto ya memfoto atau mendokumenkan apa yang sedang mereka ukur apa yang sedang mereka lakukan dan kita kirim mereka kirim melalui grup WhatsApp tersebut nah ini akan terlihat dari foto yang mereka kirim salah atau benar kegiatannya ini akan nampak nah bahkan kalau mungkin video ya jika mereka tidak bermasalah ya dengan data paketnya nah kita bisa mengecek dari foto yang mereka kirim oh ini cara mengukurnya betul atau tidak gitu ya cara menakarnya betul atau tidak nah alat yang mereka gunakan sesuai atau tidak nah ini kita kontrolnya ya melalui grup WhatsApp dengan foto ataupun video kemudian untuk laporannya ya laporan kita biasanya bisa dikirimkan melalui classroom ya paling umum kan melalui classroom tetapi sebagian siswa yang tidak bisa menjangkau classroom karena keterbatasan data paket saya juga memberikan keringanan untuk memfoto tulisan mereka dan mengirimkan ke WhatsApp pribadi maupun ya ke pribadi ya kalau sifatnya udah laporan karena ini juga tidak bisa kita pungkiri menjadi sebuah kendala bagi siswa kita ya maka kita harus memaklumi kendala tersebut ya mungkin itu Bu Yayut diantaranya cara mengontrol kita di dalam kegiatan praktik oke baik terima kasih sekali Bu Ida penjelasannya nah mungkin sedikit saya kasih masukkan sedikit atau gambaran terkait sekarang pemerintah sudah banyak mengeluarkan program saya rasa untuk paket kuota gratis sekarang siswa kita tidak mengalami kendala lagi karena kementerian ini baru-baru ini kemarin saya baru dapat cerita bahwa program terpopuler dari kementerian itu saat ini adalah pemberian kuota gratis nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan tinggal kita selaku pendidik mengarahkannya untuk yang bagaimana untuk menggunakan aplikasi yang mana yang sudah disediakan dan untuk tentang platform pembelajaran seperti tadi Bu Ida sudah bilang bisa dalam bentuk foto atau video dikirimkan dalam bentuk praktik-praktiknya nanti bisa dikirimkan lewat Google Form dan gunakan yang namanya program pemerintah juga yaitu akun pembelajaran bukan begitu ya Bu Ida nah jadi akun pembelajaran itu diaktifkan segera dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembelajaran nah nanti untuk sesi lain kali ke depan kita akan bisa mengupas lagi tentang bagaimana cara pemanfaatan akun pembelajaran ini kita akan insya Allah ke depan kita akan bahas di channel di sekitar bedala ini dari cara mengaktifkan akun pembelajaran cara pemanfaatannya untuk apa saja yang kita gunakan dalam pembelajaran untuk kuota insya Allah saat ini kementerian masih menggelontarkan kuota gratisnya jadi aman kita sudah di ibaratnya kita sudah dikasih kendaraan sudah dikasih minyak eh kita tinggal jalan saja oke ya Bapak Ibu ya dan peserta didik ini yang lagi menyimak nah Bu Ida ini ada pertanyaan ini satu dari ibu ya atau Bapak ini ya sebentar saya tampilkan ini nah apa solusi ya bagi siswa yang tidak bisa hadir sama sekali dalam mengikuti PJJ dari Ibu Alma apa solusinya iya dan bagaimana cara kita memberikan pembelajaran jika tidak memungkinkan untuk dikunjungi oke silahkan dari Ibu Ida dulu gimana pendapatnya silahkan baik ya dari Ibu Alma kawan saya ini kawan satu guru baik nah menurut pengalaman kami memang ada ada siswa yang sama sekali tidak melakukan aktivitas PJJ nah lalu langkah apa yang bisa kita tempuh ya di dalam mengaktifkan siswa tersebut kalau kami kami aktifkan peran kesiswaan di situ yaitu dengan surat panggilan nah kita buat surat panggilan kita kirimkan bisa melalui tetangganya ataupun siswa yang berdekatan dengan orang tua tersebut kita mohon kehadiran dari orang tua tersebut untuk hadir ke sekolah karena bisa jadi selama ini orang tuanya tidak tahu bahwasannya siswanya tersebut anaknya tersebut tidak belajar bahkan memang ada orang tua yang tidak tahu kalau ada penugasan penugasan dan siswanya pun diam saja apalagi dengan karakernya mungkin maaf yang sedikit memang agak malas nah ini kita kita kerjasama dengan orang tua siswa nah kita panggil nah kemudian dalam panggilan tersebut jangan lupa kita sampaikan tugas-tugasnya jika memang tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara daring maka LKPD tadi itu kita berikan kita berikan kepada peserta didik tersebut ketika orang tuanya datang ya ini dengan pengarahan nah tentunya dengan kerjasama berbagai pihak kita bisa sampaikan dan ketika mereka mengalami kendala untuk datang ke sekolah karena ada juga selama PJJ ini ya oplet ataupun angkutan umum yang biasa mereka charter secara rame-rame itu tidak jalan nah sehingga orang tuanya juga tidak bisa mengantar untuk pergi menjemput LKPD dan orang tuanya sendiri juga sibuk bekerja maka kita sistem kita titipkan kita meminta tolong kepada peserta didik lain yang berdekatan atau yang bisa menjangkau rumahnya untuk membawakan LKPD untuk siswa kita tersebut ya mungkin itu trik yang selama ini bisa kami tempuh dan kami bagikan pada dosa itu sekali terima kasih oke baik sekali Bu Ida sedikit mungkin saya tambahkan ya Bu Ida izin nah kami juga menemui hal-hal juga seperti ini ini bukan saja di PJJ boleh-boleh yang pengalaman ya bukan saja di PJJ di tatap muka yang kemarin kita lakukan tiga kali seminggu pun kita masih banyak menghadapi kendala yang mana si peserta didik ini tidak kunjung juga masuk ke sekolah artiannya dia ada masuk dalam seminggu mungkin satu kali setelah itu tidak masuk nah hal ini kami tindak lanjuti dengan cara berkoordinasi dengan yang tentunya wali kelas ya Bu Ida ya dengan wali kelas dan kami tindak lanjuti kembali dengan guru BK konselingnya dan di sini Alhamdulillah kita di SMP1 punya guru bimbingan konseling yang sangat luar biasa sehingga beliau langsung turun mencari alamat tempat tinggal si peserta didik ini dan bahkan mirisnya Bapak Ibu setelah dikunjungi ke rumah ternyata si peserta didik ada di rumah bahkan masih tidur ada kejadian yang masih tidur ada juga kejadiannya yang bekerja jadi yang kodratnya sebagai pelajar itu sekolah ini bahkan masih ada yang bekerja atau keliaran di luar nah itu kami tindak lanjuti dengan kunjungan ke rumah jadi selagi masih bisa daerah itu dikunjungi kami akan terus berusaha mengkunjungi karena mereka akan sama-sama mendapatkan hak dalam pendidikan nantinya mungkin begitu tambahan sedikit nah ini sudah tidak terasa tidak terasa sudah satu jam kita bersama mempersamai Bapak Ibu di channel this big book siap berdalau ini Bu Ida ucapan terima kasih kami khususnya dalam program Jumat Berbagi ini kepada Bu Ida Rianti yang sudah berbagi dan belajar bersama kita di sini saya paham sangat paham sekali bahwa sebenarnya banyak guru-guru kita yang lebih pintar daripada kita yang berada berdua di sini kita hanyalah di sini tidak bermaksud untuk menggurui menasihati dan bukannya kita lebih pintar di sini tapi kita mencoba bagaimana kita membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Guru baik kepada sekolah atau nanti pengawas untuk mencoba berbagi di sini karena kita pintar sendiri biasa pintar bersama tentu luar biasa ya Bu Ida nah terima kasih Bu Ida atas kehadirannya di channel this big book siap berdalau semoga Bu Ida semakin sukses karirnya dan tercapai apa yang dimingkannya amin oke baik 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 Bapak Ibu sudah kami berikan link untuk daftar hadir dan juga kami sudah berikan link untuk materi untuk webinar tiga ini kepada Bapak Ibu di link live chatnya silahkan dilihat dan silahkan diunduh nantinya oke baik Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya pada sore hari ini sambil menemani istirahat siang Bapak Ibu sembari menunggu waktu berbuka semoga apa yang kita dapatkan hari ini apa yang kita belajar hari ini berbagi hari ini bermanfaat sedikit banyaknya untuk kita bersama mohon maaf sekali lagi kami tidak bermaksud untuk menggurui kita semua di sini dan bukan berarti kita berdua ini lebih hebat bukan berarti kami seperti itu mohon maaf atas kekurangan kami Bapak Ibu kami tunggu atensi dan kehadiran Bapak Ibu di channel This Dig Good Check Bedaw untuk program Jumat berbagi di lain kesempatan kami berdua undur diri saya Surya Heningsi sebagai moderator sebagai pemegang program ini terima kasih mohon maaf atas kesalahannya kami akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan terima kasih terima kasih terima kasih